3 Tarian di Indonesia yang terkenal mistis Yang pertama, Tari Jaran Kepang Tari Jaran Kepang berasal dari wilayah Pulau Jawa Mulai dari Provinsi Jawa Tengah hingga Jawa Timur Tarian ini cukup menyeramkan Karena di tengah pentak sang penari akan mengalami kerasukan dan bertindak liar Tak hanya itu, para penarinya juga akan kebal dari semua benda tajam seperti keris dan golok Paku, beling, hingga jarum juga akan dimakan langsung tanpa meninggalkan luka apapun di tubuh Yang kedua adalah Tari Salaijin Tarian asal Ternate Maluku Utara ini terkenal dengan tarian yang penarinya berjumlah ganjil Konon, para nenek moyang masyarakat Ternate menggunakan tarian ini untuk berkomunikasi dengan jin Mereka akan meminta bantuan pada para jin untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia Saat menari akan ada roh halus yang merasuki para penari Yang ketiga, Tari Bedaya Ketawang Tari Bedaya Ketawang berasal dari Yogyakarta dan dilakukan setiap tahun pada peringatan kenaikan tahtar Raja Katon Penarinya pun harus seorang wanita yang masih perawan dan tidak sedang hide Nah, konon sebelum menari, para wanita tersebut harus melakukan puasa Bahkan saat tari digelar, Ratu Pantai Selatan akan tampil sebagai penari ke-10